Halo, hari ini kita mau bahas, saya penasaran banget nih, raket apa sih yang cocok untuk pemula yang paling populer di Pro Champion Sport 3 Jadi top 5 ya, top 5 lah, top 5 di Pro Champion, kisaran harga 500 lah ya 500 atau 600 ke bawah ya, untuk pemula ya Jadi ini kita di Pro Champion, kita memiliki top 5-nya ya, top 5-nya, best seller ya, best seller untuk 5 teratas Untuk raket-raket yang digunakan, baik untuk pemula dan juga bisa buat pro juga Bisa buat pro juga Iya, jadi bukan buat pemula, khusus pemula nggak bisa Sesuai slogan ya From Pro for Pro Oke, ada apa aja nih saya penasaran Kita langsung aja ya Oke, ini yang pertama di Pro Champion, kita ada raket seri Astrox 38S dan 38D Astrox 38S, 38D, new color, bedanya sama yang lama, color-nya apa om? Ijo Ijo, oh iya iya, saya ingat yang lama Ini keluaran kapan ya om, tahun ini? Ini udah 2 tahun yang lalu lah, pokoknya semenjak Kevin jadi yang naik itu, ini udah pake yang new color ya Nah ini banyak disukai oleh pemula, kenapa? Karena disini memiliki BP-nya ya, BP-nya itu 291 Untuk yang seri S karena dia skill, untuk bermain-main speed, jadi dia butuh sedikit head heavy-nya agak ringan Mungkin buat temen-temen yang belum tau, BP itu apa sih om sebenernya? Balance point Balance point, balance point di titik tengahnya raket ini, titik keseimbangan Titik keseimbangannya di mana tadi om? Nah, ini angka 291 291 Nah, kali ini 297 Idealnya berapa sih om raket itu? Apa ideal? Itu tergantung porsi pemainnya Pemain, jadi nggak ada idealnya kalau balance-nya sama si titik point-nya berapa Nggak ada Untuk ngukur balance-nya sendiri, ditimbang berarti ya om? Ditimbang Di Pro Champion, kayak temen-temen yang sudah tau di Pro Champion, kita ada alat timbangnya itu Khusus Yonek Resistance Scan Oh, khusus alat timbang raket, beda sama mesin senar raket ya temen-temen ya Khusus alat timbang Iya Oke, jadi ini yang pertama nih Yang paling dimiliki oleh para pemula Dan bukan buat pemula aja, buat pro juga bisa Pro juga, oke Oke ya, kita langsung yang ke next, yang kedua Next, yang kedua Nah, sekarang yang kedua nih temen-temen, ada apa nih om? Yang kedua ini ada raket dari merek atau brand leaning Ini ciri khas leaning banget ya, warna-warni Warnanya apa ya? Colorful ya Cosmetiknya keren-keren ya Colorful ya Nah, untuk seri ini seri Super Light Max 2 Super Light Max 2 Iya Kenapa kok seri ini disukai sama pemula nih om? Nah, mungkin kalau ini dia BP-nya tinggi Dia BP-nya atau balance point-nya itu 300mm ya Jadi memang Albi agak sedikit head heavy Jadi rata-rata kalau pemain-pemain baru itu Dia suka dengan tipe gaya maunya tipe-tipe serang aja Tipe-tipe nyemes Dia gak mau namanya dicemes-njemesin gak mau Atau tidak maunya nyemes terus cocok pakai ini ya Berarti ini head heavy ya om ya Termasuknya head heavy Jadi BP itu semakin besar BP-nya semakin head heavy Semakin besar head heavy Oh, semakin kecil BP-nya 310, 320 itu semakin head heavy Semakin kecil BP-nya berarti dia semakin head light Head light Kepalanya semakin ringan Jadi buat main-main defense Tapi ini untuk raketnya sendiri tipikalnya gimana ya om? Steve? Apa? Beda varian, beda tipikal atau? Ini sama Sama beda Ini medium Beda varian aja ya Varian warna Tapi spek sama ya Sama ya Ini kita ada disini ada 6 warna Harusnya ada 1 lagi ada warna merah harusnya nih Wah, saya suka banget yang warna ini sih om Ini keren sih ini Ini abu-abu biru ya ini ya Iya, betul Nah, jadi ini untuk yang posisi kedua Untuk raket-raket Di bawah 600 ribuan Ya, untuk pemula Dan juga bisa buat pemain profesional Sekarang yang ketiga ada apa nih om? Oke, kita langsung ya Yang ketiga Oke, yang ketiga Kita disini di Pro Champion Ada raket dari brand terbaru Yaitu Vellet Wah, ini Vellet menarik nih temen-temen Ini Vellet nih sebenernya buatan lokal atau? Bukan ya om? Malaysia Malaysia ya Buatan Malaysia Ini tuh produksi tahun berapa ya om ya? Ini baru Baru ya? Tahun ini? Baru Ini baru kayaknya tahun kemarin ya Ini raket ini juga sempat Merek ini ya Sempat dipakai sama pemain Indonesia kita Yaitu siapa? Cesar Hiren Rusafito Nah, iya itu dia Ini dia Jadi ini untuk raket seri Yang laku ya Di Pro Champion itu Untuk seri TJ Power TJ Power Wah, tapi ini Kalau ini ada 3 variasi Atau 3 Oh, ini berbeda-beda ya om? Jadi bukan hanya beda varian Tapi juga beda spek Sepertinya ya Ini ada yang tipe Power Ini ada kontrol Ini kontrol Ini speed Itu yang speed Nah, jadi teman-teman bisa pilih Kalau speed itu bedanya sama kontrol apa ya om? Speed itu dia headlight Headlight itu jadi dia Bicara speed itu bicara bermain defense Flashing-flashing Flashing-flashing Nah, ya draft-draftan Nah, itu bicara speed Enteng lah ya Enteng Jadi buat dipindah tangan tuh Mudah gitu ya Kan kita butuh kecepatan speed ya Itu biasa dipakai pemain-pemain defense Biasanya Kalau kontrol om? Kontrol itu bicara kalau ini apa ya? Pake pemain single ya Pemain single ya? Pemain single Single rata-rata ngatur bola Ngatur bola Cuman kalau di defense ini Apa di kontrol ini Dia lebih Lebih apa ya? Dia bisa ke Speed bisa Ke power bisa Ya Cuman kalau Kalau ke power itu Emang mesti Butuh tambah tenaga Kalau yang power kan jelas power Power Cuman buat defense ini Emang agak sedikit kurang Karena agak berat Cuman untuk kontrol dan speed nih Menarik teman-teman Nah Eh, udah tau kan bedanya Dari si om Ini murid saya pake juga nih om Yang mana pakenya? Yang ini nih Yang power Yang power nih Nah, emang banyak yang suka Tipe power Karena kan Ego-nya orang Indonesia tuh Maunya gebuk aja Maunya gebuk aja ya? Nah, maunya di belakang Padahal yang lebih efeksi itu kan Pemen depan Ya, ini sih sebenernya Anak-anak sih Maksudnya nih Namanya Dias nih Saya kasih salam dulu lah Kemudian saya Dias Loh? Ya Oke Ini yang ketiga ya Oke, yang ketiga Sekarang yang keempat Ada apa lagi nih om? Oke Yang keempat Kita ada brand Dari Indonesia Oh, fly power nih Fly power Dari Indonesia Mendunia Slogannya Ini dimiliki oleh Koharyanto Arby Pemilik smash 100 watt 100 watt Ini saya sebenernya Kalau ingat fly power nih Nostalgia juga Ingat dulu Pas masih latihan Sponsornya fly power Soalnya klubnya Fly power Iya Ini racket ini Dia punya BP-nya Itu 302 302 Jadi enak lah Buat nyemes Balanced lah ya Balanced lah ya 302 Ini untuk racket brand Indonesia Serinya Nanggala Nanggala ya Saya sih Sampai sekarang sih Dulu terakhir Dapat sponsor sih Di klub saya tuh Ada Tornado 911X Tornado tau ya Tapi itu cukup Cukup enak juga sih Cukup enak juga sih Kalau yang ini Belum pernah coba nih Kayaknya mesti di review juga nih Fly power yang ini Sekarang racket kelima nih Teman-teman Racket yang lagi Viral-viralnya Ada apa nih om Ya Di Pro Champion ini Yang lagi viral ya Ini juga termasuk Kedalam deretan Top 5 Racket terbaik Untuk pemula Range harga Rp600.000 Ke bawah Ya Ini yang lagi boomingnya Yang lagi viralnya Yang lagi rame-rame Orang cari-cari Ini racket seri Axaber 11 Play Ya ini dia racketnya Jadi ini seri Di bawahnya Axaber 11 Pro Tour Nah ini yang Play Ini yang Play Nah ini made innya Made in China Cuma tetap Developed Yonek By Jepang Oh ini Modelnya sih Cakep banget sih Ini kan Dia viralnya Karena tahun 2013 Ini 11 Axaber 11 ini Dipakai sama Topik Hidayat Nah ini yang terbaru 11 Play Ada 11 Pro Lalu ada 11 Pro Jadi ini Apa yang membuat Racket ini viral om Sebenernya Ini Sampai jadi Bestseller Di Pro Champion Ini Ini ngikutin abangnya Yang Pro Kenapa saya bilang Ngikutin abangnya Yang Pro Karena yang racket seri Axaber 11 Pro itu Itu sekarang ini Lagi banyak Digunakan oleh Pemain dunia Terutama pemain terakhir Di Swiss Open Yaitu banyak Pemain-pemain dunia Semua sudah Kebanyakan Saya lihat di TV itu Dia pakai racket Axaber 11 Pro Jadi ini yang seri Play Untuk yang seri Untuk anak-anak pemula Yang baru pengen Belajar bermain Mau ngerasain Racket-raket gaya Ala Pro Ya kan Bisa pakai racket Yang seri Axaber 11 Play Ini Jadi kalau memang Menurut kalian Beli yang Pro Itu mahal banget Yonek itu keluarin Seri-seri yang murah Kayak Tour Dan Play Gitu ya Om Oke Sama kayak 88D 88S Yonek juga keluarin Seri Play Seri Play Seri Game Seri Tour Dan yang paling tinggi Seri Pro Tapi untuk model Jangan takut teman-teman Karena modelnya Sama persis Cuma beda di spek Tentunya Beda harga Beda kualitas Oke teman-teman Udah tau kan 5 rekomendasi Racket Yang cocok Untuk pemula Bersama saya Nathaniel Abednego Dan Om Bule Dari Pro Champion Kembali lagi Racket itu Sesuai selera Dan pilihan Masing-masing Semoga bermanfaat Jangan lupa Untuk selalu Like Share Comment And Subscribe Youtube channel Nathaniel Abednego Dan Pro Champion Thank you Thank you